sehingga apapun aktivitas mereka di setiap masjid itu bisa masuk ke masjid online padangpanjang.com ini sehingga itu bisa jadi konsumsi publik sehingga nanti kegiatan-kegiatan positif ini bisa nanti memotivasi semua remaja yang ada tentu khususnya di padangpanjang Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi di channel Muhammad Subhan sahabat subscriber hari ini saya bersama Kanda Dallius Rajab Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kanda Dallius Rajab ini adalah dua forum komunikasi palantar kota padangpanjang yang eksis dalam gerakan pendidikan anti narkoba, sosial kemasyarakatan dan juga keagamaan kita akan berbincang-bincang seputar forum komunikasi palantar dan generasi anti narkoba juga ada satu program yang keren masjid online seperti apa programnya? baik Kanda bisa bercerita sedikit tentang forum komunikasi palantar forum komunikasi palantar ini sudah kita lahirkan sejak dari 2019 merupakan pindah ratur dari sebuah ESM lagi generasi anti narkotika nasional kebetulan untuk kota padangpanjang generasi anti narkotika nasional itu adalah saya sebagai ketua nah kita melihat begitu banyaknya fenomena yang menjadikan banyaknya generasi muda terlibat dari korban dari narkoba ini makanya kita berupaya mendentuk sebuah kondisi lain yang mendukung korban itu karena kita melihat kenapa banyak generasi muda yang korban narkotika ini tidak lebih dipersoalkan kepada masalah rumah tambahan kemudian dari lingkungan yang juga kurang mengawasi dan juga lemahnya sistem pengawasan juga dari pemerintah kita sehingga kita sangat kuatir kita melihat data padang panjang itu tertinggi kasus narkobanya di Sumatera Barat sementara Sumatera Barat sendiri sudah masuk ranking 2 nasional dalam kasus narkoba nah untuk itu kami bersama dengan Pak Mawarri membuat lagi sebuah lembaga swadaya masyarakat yang kita beri namanya pada awalnya adalah forum komunikasi pendidikan tetapi ketika kita urus ini berbanding hukum di Kemenkulham nama ini harus kita ganti menjadi forum komunikasi pelantar artinya pelantar itu adalah pendidikan alam nantakan kita singkatkan pelantar dan ini kita selama mendidikan forum komunikasi pelantar ini sudah melakukan empat kegiatan yang pertama webinar internasional yaitu berkaitan dengan kualitas guru menjawab tentang zaman 4.0 kemudian yang kedua bersama dengan Universitas Rumah Bia kita melakukan FGD Sumatera Barat dengan tema kualitas generasi muda Minangkabau yang hari itu dibuka kinespekernya adalah Bapak Denur melalui online kemudian juga Bapak Oli Kota selaku Ketua Dubu Minang dan kita juga menghadirkan hari itu 4 naras budaknya dari rektor yang ada di Sumatera Barat kebetulan kita juga hari itu waktu di Bukit Tinggi bersama juga dengan Saudara Subhan hadir disitu sebagai mengamati perkembangan kemudian yang ketiga kita juga merangkul tokoh-tokoh peduli perang panjang dengan sebuah tema di tanggal 27 Juli yang lalu adalah Silaturahmi tokoh peduli generasi perang panjang dan dari tiga hal yang kita lakukan itu ada beberapa kesimpulan bahwa terjadinya banyak kasus di generasi perang panjang baik berkaitan dengan narkoba sekmenyimpang LGBT kemudian juga pelaku-pelaku kejahatan bagi remaja kita yang kalau kita lihat datanya di wirutan kelas 2B perang panjang narkoba itu 90% itu kasusnya narkoba dari 194 tahun kemudian baru kasus-kasus yang lain terjadi itu tidak lebih berangkat dari kekurangan kasih sayang anak-anak muda kita di rumah mungkin orang tuanya pisah kemudian mungkin tinggal dengan nenek tinggal dengan mamanya sehingga dia mencari jati diri sendiri di luar nah dia jadi korban bagi orang-orang pemuda dan jadi korban dan jadi korban juga bagi orang-orang yang melakukan seksik menyimpang dan sebagainya yang seperti kita lihat data beberapa minggu yang lalu panjang panjang juga mendapatkan kasus-kasus yang kita sangat kuatirkan sebagai kota serbimekah untuk itu berdasarkan kesimpulan itulah kita buat bersama dengan bapak oleh kota juga kegiatan yang keempat kita berkaitan dengan generasi muda cinta masjid di kota perang panjang dan alhamdulillah hari itu kita mendapatkan dua orang narasumber pertama bapak pasir jaral sebagai mantan menteri pendidikan nasional mantan wakil kemudian yang kedua kita menghadirkan juga narasumbernya bapak zulhamdi LCMA selaku ketua minggu kota perang panjang nah dari itu didapatlah kesimpulan memang remaja kita harus disibukan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga mereka bisa menghindarkan diri dari rong-rongan mungkin dari gerogotan daripada pengadilan-pengadilan akubah dan akubah yang bisa merusak masalah kita tidak ingin nanti bonus demokrasi generasi muda perang panjang menjadi generasi emas itu akan dirusak dengan kondisi-kondisi remaja yang sekarang banyak dilakukan oleh beberapa pimpin nah maka muncullah sebuah keinginan kami bersama dengan pemerintah kota yang dihukum oleh penyana MUI dan juga Dewan Masjid untuk menciptakan namanya situs masjid online padang panjang masjid online padang panjang bagaimana konsepnya kan nah konsepnya masjid online padang panjang ini nanti FKP bersikap sebagai admin master nah kita menyediakan rumah nanti untuk 4 ruang 46 ruang masjid yang ada di padang panjang jadi masjid padang panjang itu ada 27 masjid di padang panjang dan 19 masjid di padang panjang timur nanti masing-masing mereka itu punya ruang untuk menampaikan berita dan kegiatannya di masjid padang panjang dan nanti subdomennya itu akan diambil alih oleh remaja masjid yang kita siapkan jadi admin di masjid-masjid sehingga apapun aktivitas mereka di setiap masjid itu bisa masuk ke masjid online padang panjang ini sehingga itu bisa jadi konsumsi publik publik sehingga nanti kegiatan-kegiatan positif ini bisa nanti memotivasi semua remaja yang ada tentu khususnya di padang panjang dan pada umum tentu di sumatera barat kita juga akan memasukkan di situ adanya ranah adat ranah agama dan juga ranah sosial karena mereka mencerdaskan juga kemahsi muda ini dan kita juga akan memasukkan kondisi-kondisi pendidikan juga ada di dalam masjid online ini dan Alhamdulillah tadi bersama dengan Bapak Wadikota juga kita sudah presentasikan hal ini ke seluruh katakanlah jajaran pemerintah mulai dari sekda sampai ke dinas-dinas dan juga organisasi keagamanya yang dari Kota Palah Manjang apa manfaatnya masjid online ini dan bagaimana di ruang lingkungnya dan daya dukung yang kita harapkan dari semua pihak sehingga betul-betul nanti masjid online ini akan menjadi milik remaja masjid akan menjadi sebuah kondisi untuk memotivasi generasi untuk jadi efektif dan aktif jadi generasi pelukis luar biasa ini kan dah ini masjid situs masjid online ini sudah diluncurkan atau kita masih sedang menyempurnakan konten karena 46 masjid itu yang baru sudah kita gabungkan ke dalam baru satu masjid masjid Nurhuda karena kita lihat masjid Nurhuda ini yang sangat aktif dan sekarang siap-siap masjid Nurhuda di selingguh kemudian Nurhuda yang berada di belakang SMPU yang lainnya sedang kita persiapkan adminnya supaya nanti jangan hanya admin master dari masjid online ini yang bekerja kita tentu tidak akan memberikan kontribusi yang seperti itu kita berharap betul-betul nanti kegiatan mereka yang akan kita tampilkan sehingga itu yang nanti jadi sebuah motivasi dan masjid online itu juga akan menampung nanti semacam pergerakan ekonomi di situ mungkin saja nanti kita akan buat di situ ada ruang publik donasi kemudian juga ada banner-banner promosi di situ dan sehingga nanti masjid online suatu saat punya royalti nah royalti ini nanti mampu kita distribusikan mungkin ke pakaian miskinnya kemungkinan kepada anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah dan juga nanti dalam rangka kita membantu pembangunan masjid yang ada itu harapan kita luar biasa kan artinya untuk mengisi website masjid online ini dibutuhkan skill yang menguasai literasi tulis artinya nanti FKP mewadahi masjid-masjid untuk melakukan pelatihan-pelatihan ke penulisan kreatif sehingga pengisi-pengisinya nanti bisa bisa menulis dengan baik dan benar termasuk juga fotografi karena website kan butuh foto yang bagus dan kita juga berharap nanti setiap tulisan yang masuk itu akan kita jadikan sebuah tulisan yang bisa diikulombakan sehingga nanti di setiap akhir tahun kita akan buat nanti semacam hadiah pada tulisan yang baik foto-foto yang baik nah ini akan kita jadi memberikan reward yang sesuai nanti apa yang kita sudah miliki kekuatan jadi ini akan jadi sebuah jam juga berbagai generasi muda kita untuk menyampaikan kemampuan mereka di bidang menulis maupun di dalam fotografer nah tentu hal ini kita butuh mentor-mentor yang bisa mendidik dan bintik-bintik nanti akan kita lakukan ada bagaimana bintik menulisnya yang bagus itu baiknya bagaimana kemudian fotografer juga akan seperti itu karena ini kita butuhkan ke depan dan sehingga nanti kita juga mampu menciptakan life skill untuk generasi kita untuk dalam kehidupannya tidak hanya di bidang akademis saja itu yang sangat kita harapkan luar biasa kan oke harapan untuk generasi muda kita di kota Padang Panjang dengan adanya program-program luar biasa ini kan kita sangat berharap remaja masjid yang ada mari aktif bersama dengan kami masjid yang lain karena disitu ada ruang kreativitas bagi remaja untuk bisa melakukan hal-hal yang positif terhadap dirinya bakatnya dan juga minat sehingga nanti tentu dengan beberapa pelaku-pelaku dari perum komunikasi atau literasi yang ada di kota Padang Panjang kita akan mengadakan kerjasama yang intern secara resmi dan juga mungkin beberapa media yang nanti bergerak di bidang yang kaitan kepada remaja dan kita juga sekarang menjajaki sebuah MOU juga dengan isi kebetulan isi sekarang rektornya baru dan itu kita juga akan adakan MOU dalam rakan nanti mendukung program ini sehingga betul-betul nanti remaja masjid kita jadi positif gerakannya semua dan mampu membangun kotanya dan juga mampu membangun dirinya sendiri untuk mandiri itu yang sangat kita harapkan terima kasih Kanda luar biasa mudah-mudahan FKV dan program masjid online ini berjalan lancar dan sukses untuk Padang Panjang masa depan yang lebih baik dan terima kasih juga Elip sudah hadir bersama dengan kami ini suatu penghargaan dan suatu rasa bangga juga dari kami kepada Elip yang mampu bersama-sama kita memikirkan untuk elipsis untuk bersama-sama nanti kita berbuat insya Allah terima kasih Kanda Subhan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!